Pendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres tidak terima alat peragakampanye ditertibkan Bawaslu. Sementara di Sibolga, polisi evakuasi dua kantong jenazah istri dan anak terduga pelaku teroris. Kedua berita tersebut kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Kepergok mencuri telpon genggam milik seorang wanita, seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara babak belur di Kroyok Masa hingga tak sadarkan diri. Polisi yang datang ke lokasi harus menggotong pelaku ke dalam mobil patroli. Kericuhan pendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres dengan petugas Bawaslu terjadi di Jalan Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ratusan alat peragakampanye diketahui menyalahi aturan karena terpasang di sejumlah fasilitas umum seperti tiang listrik, kabel, tiang lampu jalan. Alat peragak tersebut akhirnya berhasil ditertibkan petugas. Usai melakukan olah TKP di lokasi ledakan, tim DVI Polri mengevakuasi dua kantong jenazah berisikan jasad istri terduga pelaku teroris dan anaknya. Sang istri diduga kuat tewas usai meledakan bom. Di TKP, polisi menemukan bom pipa yang ditanam di beberapa titik. Lima orang remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama diamankan aparat Polresta Padang saat bersembunyi di sebuah toilet warga usai tawuran di kawasan Marapalam, Kota Padang. Kelima remaja ini nyaris diamuk masa karena kerap membuat resah. Kelima remaja ini nyaris diamuk masa karena kerap membuat resah.